Intro Satu lagi menu berbuka puasa yang selalu hadir di rumah warga yang kebanyakan masyarakat sudah mengenal buah yang satu ini. Ya, buah kolang kaling atau sering juga disebut dengan belulu. Jika selama ini kita hanya melihat bahan jadi yang sudah siap dimasak, dijual di pasaran, kali ini kami akan mengajak Anda melihat langsung proses pembuatannya. Pertama, ambil buah belulu yang sudah tua atau yang setengah masak. Kemudian memisahkan kolang kaling dari kulitnya, yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu direbus dan dibakar. Setelah didinginkan, barulah dibelah dan diambil isinya. Nah, biji-biji inilah yang dinamakan dengan kolang kaling. Ternyata, setelah dibuka dari kulitnya, kolang kaling tidak bisa langsung dimasak. Jika langsung dimasak, maka akan terkena gatal-gatal. Biasanya setelah dibuka, maka direndam selama satu atau dua hari. Selanjutnya, barulah diolah menjadi menu berbuka puasa. Biasanya, kolang kaling akan dijadikan bubur atau kolak yang dicampur dengan bahan lainnya, seperti pisang, ubi, dan lain sebagainya. Biasanya bikin kolak kaling, buat kolak kaling, tradisi bulan kuasa ini. Kolak, campuran kolak, hati-hati juga. Bagi apa, besok kita datang, harus masaknya.